Halo guys, welcome back to YouTube channel dan pada video kali ini gue bakalan nge-review server ASIMP lagi nih guys Nah disini tuh gue bakalan nge-review server voice only, iyalah Exotis Role P cuy Kalian bisa melihat nama servernya di atas sini Jadi guys disini tuh banyak keluarga baru di servernya, nanti bakalan otomatis spawn di hotel Terus kalian jangan lupa untuk mengambil Bobcat ataupun Shutter Pack disini nih Tinggal pencet yeeh, dan gue otomatis keluar teleport dari motelnya guys ya Betul ini tumpuk guys, makanya meledak tuh Bentar, bahaya cuy Nah guys, seperti biasa, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita lihat apa yang tampil liler kita terlebih dahulu nih Oh, Shutter Packnya tuh ada di inventory juga guys, katanya Oh ini starter gift, gue tinggal pilih use, dan otomatis muncul text row disini nih Untuk tampilan layarnya sendiri seperti ini guys ya, cukup simple Yang dimana tuh ada ID gue di 39, terus warganya pada malam hari itu ada 49 player guys Dan untuk starter giftnya gue mendapatkan iPhone, makan minum, sama juga uang disitu guys ya Sudah, sudah mas Sudah, sudah mas Oke guys, sekarang tuh gue berada di gudung pemerintahan dari servernya Ini sih untuk mappingannya beda banget guys ya Kita pemerintah daerah eksotis Terus kalian naik ke atas tangga sana Kita buat kartu tanda penduduk terlebih dahulu guys Tinggal pencet ya aja disini Dan otomatis masuk ke dalam interiornya guys Buset lagi ada RP cuy disini Halo pak, ini mas Senosnya mau buat KTP, SKWB, dan juga lisensi berburu Tolong dibuatin pak ya Dan jangan lupa, Pak Senos itu ambil job penambang pak ya Oke, kita ambil job penambang disini guys KTP ini gaji buat apa guys ya? Harus punya KTP Iya malam bu Iya ada yang bisa saya bantu pak Itu bu, mau KTP bu SKWB sama SKWB sama Ya lisensi berburu kasih aja Oke, jadi saya jelasin terlebih dahulu ya pak ya Untuk pembuatan KTP baru itu Harganya 500 dolar Sedangkan untuk SKWB itu Disuruh bayar pak Nah SKWB itu perlunya itu untuk ini Jadi untuk surat keterangan warga baru Jadi warga baru yang mempunyai ini SKWB mendapatkan diskon di semua instansi itu 50% Jadi tunjukin aja kartu SKWBnya Dan ketika umur 5 SKWB itu akan hilang dengan sendirinya Seperti itu Nah kalau untuk lisensi Kalau untuk lisensi berburu itu harganya 700 ribu ya Nanti untuk lisensi berburu biasanya pakai senjata refill Itu bisa di pemerintah ya kan Semua pelayanan pemerintah itu invoice ya Kecuali untuk senjata berburu Nah senjata berburu itu Apa ya Kalau dipakai untuk kejahatan dan lain-lain itu Tidak berdamage seperti itu Jadi ini fungsinya untuk Ini berburu saja Nah itu Harganya 15 ribu dolar untuk senjata Nah Terus nanti ada pelurunya juga disitu Maksimal Apa Dalam satu hari itu Dua magazine aja ya kan Disini namanya magazine seperti itu Nah untuk SKWB Sama lisensi berburu Sama KTP Oke nanti biar Serta saya yang memberikan ya Ke Pak Soloski sama Pak Reksi ya Seperti itu Jadi Disini Gila lengkap banget bro Yang ada disini tuh Pasti saya jelasin Sahabatku kamu kenapa sahabatku Tau gitu Nah untuk Ya Jadi nanti gini mas Kalau masnya itu Disini tuh harus Terus mempunyai bank ya mas ya Nanti Disini tuh Ke bank dulu ya Untuk apa Untuk Jadi uang-uang di kantong masnya itu Biar bisa Ditaruh di ini Ditaruh di rekening Jadi harus mempunyai bank Kalau masnya Di rekening gak punya bank Disitu masnya tidak bisa membayarin invoice Nah cara membayarin invoice disitu Masnya buka HP Terus ke menu service Terus bayarin invoice Seperti itu ya Nanti Fungsinya itu Untuk kalau masnya pelayanan gitu Di Apa ya Di instansi lain Masnya biar tahu Cara membayarin invoice Gitu Soalnya tersadang Gak dijelasin juga gitu Sedetail ini Seperti itu Silahkan Bapak Siapa Bapak Foxy Atau Bapak Resi Memberikan KTP SKWB Sama lisensi Berburu Untuk ini Untuk ini Tamu Kita Gila 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 Gokil banget Ajir Penjelasannya Ajir Karena Tamu ya Gratis Gratis Gokil Gokil Bapaknya Bapaknya kantong Berapa dulu Kantong Tinggal 9 Pak Ini KTPnya udah masuk Guys Di gua Coba kita Lihat Tanda penduduk Kita lihat Seperti ini Buset Namanya Youtuber Saya Snus Bro Ini Cara Tutupnya Gimana Pak Ya Abang Otot H Coba Ya Bangku SKWB Oh Ini Melutai Selat Keterangan Warga Baru Pemerintah Menyatakan Buat Saudara Sebagai Warga Baru Wah Gokil Gokil Guys Lo kalau gak punya pacar Blok angin Dan blok angin Baik pak Makasih pak ya Semuanya ibu Iya Iya Sama-sama pak Sudah ambil ini Udah Udah Mas Eh Belum Belum dikasih ini Belum ini pak Berburu Berburu Emang iya Emang iya Sudah Sudah Iya Dikasih Berburu Oh Sudah Coba Dicek aja Itu pak Senos Di Otot N Di Komen Nah Dicek aja Bisa Dilihat Kok Oh Lisensi Berburu Oh iya Ada Punya Tinggi Tinggi pak Tenggi Senggak Lihat Gue Tadi Oke 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 guys Sekarang Sekarang Gue Berada Di Pasar Modern Tenggak Tenggak Adan Selan Tenggak Bersang Pelih Terus Kalian Kalian Bisa Jual Guys Untung Ngejual Banyak Banyak Disini Kalian Bisa Lihat lihat oke udah pak sudah 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 oke guys sekarang gua berada di tempat penambangnya ya gua langsung aja masuk ke dalam nih habis itu gua tinggal pencet ya guys ya di sini nih dan tinggal tunggu teksturnya sampai selesai guys sabar jadi nggak perlu di use ya guys ya untuk lock itemnya Wih udah 410 batuk kotor Bro banyak banget ya sekali ambilnya atau mungkin random guys gua kurang tahu nih sabar gua bakal ambil dua kali gesya katanya di sini oke guys di sini itu gua udah berhasil mendapatkan 12 batuk kotor ternyata tadi tuh 10 kayaknya dikasih sama admin guys ya karena tadi yang awal gua cuman mendapatkan satu tuh untuk lokasi peluburannya tuh loh kita cuci dulu nggak sih tadi guys Oh ya kita cuci dulu ya Nah di sini guys lagi ada yang mencuci juga tuh di situ gue tinggal pencet ya di sini langsung kecuci gesa ada beberapa batu bersih di sini tuh Oke ya guys di sini tuh gua udah cuci semua untuk luburinnya tuh berada di sini juga tinggal naik ke atas aja terus tinggal pencet ya di sini untuk nge-smelting cuy tinggal tunggu teksturnya sampai selesai guys dan satu batu bersih di sini gua mendapatkan 5 tembaga 1 berlian 3 aluminium Wih langsung langsung ke proses gitu bro 5 tembaga lagi jadi random gitu guys ya dapatnya ya di sini udah selesai ke smelting yes ini gua bakalan taruh item gua di ini guys ya rame berapa tempat di sini nih guys gua tinggal pencetin vehicle buset teksturnya keren banget co kita buka terang di sini vehicle terus ke Oh masuk inventory kah General inventory yes Oh iya cuy tambahkan barang di sini gua pilih aluminium ya gua gua tinggal pilih drop masukin sembilan di situ terus masukkan berlian juga guys di sini ini untuk mengambilnya tinggal pil lagi sih guys terus tinggal tek item masukin jumlah dan otomatis kambil cuy di situ ini ngejualnya di atas kendaraan pak Oh oke 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 Pak ambil dulu di sini guys Hai berlian gua gua tek seperti ini nih ini gua tinggal pilih jual aluminium kita jual semua otomatis mendapatkan 216 dollar guys untuk satu aluminium tuh 24 dollar ya terus gue jual tembaga sama jual berlian cuman itu kayaknya guys ya pada emas nih cuman gua enggak punya emas bisa ada enggak kok enggak ada juga cuy nah kayak gitu guys ya kurang lebih sobat kalian yang cobain karya di server ini itu tuh bisa langsung ngejual disini ini gas dan ini pun full text rogesia jadi kita langsung saja jadi satu jadi nggak usah ke tanpa ini Pak kita akan tes dulu WP ya Pak Pak seroses ini dulu ya saya ambilkan ujiannya Pak nanti Pak senos tolong ya oke kepaapan naman berarti untuk buat sim ke satu lantas Pak ya benar kalau buat sim itu daerahnya sini Pak nah kita nanti sekalian aja biar nggak balik-balik kita sekalian buat SKJK sama esensi senjata ke di sini aja Pak oke oke Pak bete ini mappingannya gede banget guys ya untuk tesimnya mungkin di sini nih dan depan sana ada lockernya guys nah ini lockernya ya tempat surat duty aset lantasnya disitu dan ini nih oke Pak ini gua dikasih surat ujian tesim mengemudi guys ya langsung di use aja kita langsung use aja so ujian tesim mengikuti tes dengan kesalahan diri menanti peraturan berlaku blablabla gitu kalau bisa baca guys dan gua tinggal mulai tesim yang yang tidak termaksud untuk kendaraan udah empat atau lebih adalah sim celah fungsi tuas transmisi adalah membedakan gigi mungkin apa fungsinya untuk pener motor Hai nah ini mungkin yang ngomong ini 20 soal guys katanya cuy buset ini enggak sekalian tes psikolog pak enggak jadi itu itu jadi kita itu ada tiga sim kan sim A sim C dan sim B nah itu itu jadi satu tesnya pak jadi nanti itu dapatnya tiga sim begitu pak oke guys disini udah selesai dan gua mendapatkan 70 keren pak 70 guys ya gua tinggal pilih selesai aja disini sangat keren oke Pak oke cep 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 doang pak ah ya itu Pak Bapak tunggu situ saya cetak Pak ini karena Bapak nilainya 70 langsung dapat sim pak itu udah kakm Pak oke di Pak ya simnya Pak ya karena Pak Sianos udah lulus dalam terhadap tes ujian sim oke di sini gua dapat sim gas sim A sim B dan juga sim C gue langsung aja bentar lihat surat izin mengemudi sim A kita lihat disini seperti ini guys ada tinggi gua tanggal lahir sama tanggal buatnya guys terus ada lagi untuk sim C oh ini sama guys ya semua untuk text textrol nya cuman yang bedanya tuh di sini nih driving license tuh nah kayak gitu guys kurang lebih ya untuk textrol simnya Pak saya juga sekalian mau bikin SKCK Pak ah boleh itu langsung saya buatin Pak nggak perlu lama-lama Pak Oke let's go Pak saya tahu Bapak bikin SKCK bukan ngelamar ke polisi atau instansi pemerintah kan Bapak mau masuk becet kan saya tahu itu tidak apa-apa Pak saya terkasih ini Pak ah itu Pak udah saya kasih Pak ya coba di mana SKCK bentar guys textrol gua ngebak anjir nih kita lihat waduh nah itu pakai gini gesa red keterangan catatan kriminal ada nampu tugasnya terus ada nama KTP gua disini harusnya ada gas tinggi tanggal lahir dan ada tanda tangannya disitu guys dan lisensi senjata ini yes kita lihat aja nah kayak gini lisensi senjata gua darah menyalahgunakan senjata untuk kejahatan terus masih banyak lagi gesa untuk aturan penggunaan lisensi senjata kalau bisa baca disitu gas buset gas sekarang gua berada di mappingan rumah sakitnya nih untuk mappingnya tuh beda banget gesa dan lokasinya juga berbeda nih gue langsung aja masuk ke dalam interiornya bagus buset rame banget Bro deres nih Pak saya pengen buat SKS Pak Oh boleh Pak Oh iya Pak untuk harga SKS-nya ini se-6500 ya saya boleh ini aja nggak Pak duit cash nggak kalau mana di semuanya seri bersih diharuskan untuk invoice Pak bentar Pak ya kepalamualan Bang 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 bayar-bayar investasi berencasi Iyei Hai langsung aja pakai saya Pak di bantam ini Pak Hai saya kantong 39 Aduh Maaf Pak biasa Pak ada panggilan ini aman-aman Pak ini saya berikan sih Pak ini surat-surat surat keterangan sehat kita lihat seperti ini guys Oh mirip-mirip dengan SKCK guys ya teks rohnya nih cuman besi ini ada nama petugasnya juga terus ada tangannya juga BPJS belum Oke disini BPJS juga udah guys kita lihat aduh bentar BPJS ini BPJS seperti ini guys BPJS kesehatan badan penyelenggara jaminan sosial ada nama gua terus ada syarat dan ketetuanya guys itu udah 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 kita langsung ah ini nih apa tuh kita ke market terus kita akan merampok warung let's go let's go Pak sebelum itu Bapak harus mempunyai logpik nah ini saya kasih itu logpik dapat dimana tuh Pak kalau boleh tahu logpik ini disini banyak tempat craftingnya Pak yang bisa crafting BC doang tapi ya Oh jadi disini tuh bedsetnya bukan sistem bendaftaran Pak tapi kita itu lewat BRP dan kita akan memberikan sebuah misi yang harus dijalankan oleh besi tersebut dan dia akan menjadi official setelah misi tersebut selesai dan dia mendapatkan namanya akses kunci bisnis yang bisa membuat senjata dan logpik tempat apa ya tempat peralatan rampok terus kreatif senjata tempat-tempat ilegal gitu lah Pak ya ya sebenar seperti itu Pak sebentar Pak ya oke Pak itu udah dikasih Pak logpiknya Pak Ayo kita langsung let's go rampok let's go yes kita langsung masuk kayak kedalam ya nih habis itu kita masuk ke dalam sini juga dan tinggal pencetnya di sini ini seperti tiba-tiba polisi datang sabar ada waktunya guys terjadi perampokan itu harus warna babu semua guys ya tiga-tiganya aduh waktunya dikit banget intinya seperti itu guys terus harus ada tiga warna aja disitu guys ya sama seperti dia Pak yang waktunya sedikit untuk saya aduh ngeri kali lagi dapat 8000 uang merah bisa nggak bawa dia balik lagi ke hati saya mana guys ya ini kalau hacking pol itu nanti untuk ngerampok bang besar Pak jadi itu alat-alat itu dapat dari sini juga ini waktunya 8000 guys kita ngerampok ke apa bang besar ya itu ya udah dapat dari sini Pak iya bener-bener Widih ada polisi pak ada polisi di sini ada namanya fleka untuk ngerampok nah tapi sebelum itu apakah Om Senus ingin mengcrafting barang-barang rampok atau tidak kan udah tadi dikasih Mas Oh ya ini ada lagi ban-banya Pak lebih susah lagi apa tuh apa tuh yang namanya c4 untuk bentuk dat terus ada namanya itu hacking tool dan juga ada bapak dapet itu jadi ada tiga tahapan di sini untuk merampok ini nah ini saya kasih aja langsung eh udah ada semua Pak di badan saya ah sudah semua ah ah resus Oh sudah ya udah ya udah ayo kita langsung sini Pak Oke kita langsung aja masuk ke dalam guys ya ini gua langsung aja pencet otot ya sih ini untuk ngeplanting bomnya nah terus bapak di sini sini Wanya juga buka kantong buka kantong ah aktifri tempatnya pak ada di notit itu Pak Oh ini ya ini Pak ya bener gue tinggal pilih use gue mikir setruk awas ajaToday waktunya guys 3 2 ini tuh 12 211 Oke, disini udah kubuka guys Gimana, gimana pak, gimana pak Oh, kita hack ini dulu guys Oke, udah, udah, udah pak Tinggal ikutin aja guys ya disini Checkpointnya yang ada Oh, kursor saya hilang pak ya Aman, aman, aman pak Kita harus ikutin warna hijaunya disini Dan gak boleh sampai salah Nah, berhasil pak Pak, langsung kita kesini pak Pak, wasil pak Nah, gimana tuh, bagaimana, gimana Bapak ambil uangnya disini, satu Oke Terus ambil goldbarnya pak, disini pak Terus hacking, poinnya tuh buat apa pak Hacking poinnya nanti di using Disini pak Disini pak Untuk mendapatkan namanya rediamen Rediamen itu Nanti ada gunanya pak Nah, coba pak nanti ya Minta lagi kita langsung crafting pak ya Oke, oke pak Biar bisa mendapatkan senjata Waduh, ada polisi lagi Sabar guys, tinggal tunggu teksturnya sampai selesai disini Btw, gambarnya tuh 1, 2 gitu Jadi gue langsung aja otot ya disini guys ya Masih banyak sih goldbarnya temen lama pak Ini gimana caranya pak Sudah bener 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 Terus bapak using aja disini Bukan inventory Terus bapak use aja Hacking Oh, hacking tool ya guys ya Kita use Hacking phone gak sih? Eh, gimana sih guys? Hacking tool kita use Kok gak bisa saya use pak ya? Disini pak, disini Oh, disini Oke, oke Nah, iya disitu Woi, woi, woi King tool Yang hacking, yang hacking tool pak Gak bisa pak Oh, ini udah bisa, udah bisa 74 x 28 Ini belum diambil mungkin misalnya Sudah, sudah Sudah, sudah Bentar, pasti gak siap pak Tiba-tiba kali-kali-kali ini pak Itu kalau yang bintang kali Kalau yang tambah itu tambah Kalau yang kurang-kurang pak Ah, bapak 61 tambah 31 92 80 tambah 64 122 Eh, iya gak sih guys? Aduh, bentar, 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 bentar Bentar Kabar guys Gue harus pake kalkulator nih Bentar guys ya Jadi disini tuh perampokannya memang sangat-sangat 77 x 38 itu 29 26 83 tambah 30 100 113 13 78 kurang lumah 3 25 64 Kurang 0 yaudah 64 guys 61 kurang 57 4 92 tambah 57 guys 92 tambah 57 itu 149 149 Dan gue berhasil mendapatkan 13 box diamond disini nih Udah, udah, udah pak Dapat apa itu? Dapat box diamond 13 Wah, mantar, mantar Ini kakak di parga Oke guys, sekarang tuh gue berada di tempat crafting Terus ini gak ada checkpointnya Tinggal pencet dia aja Dia otomatis masuk ke dalam guys Sebelum itu pak Bapak harus membuka yang namanya Box diamond, eh diamond box itu Untuk mendapatkan red diamond Nah ini saya Coba ya Box diamond kita use Belinya tuh di pasar modern tadi pak Bukan, plasma cut Bukan, plasma cut Pokoknya disini tuh item untuk Rampok itu ada C4 Ada lockpick Ada hacking tool Ada hacking pawn Terus untuk membukanya itu Kita ada Plasma cutter Terus untuk membuat senjata itu Ada red diamond Dan juga ada namanya Gold bar Hmm, oke 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 pak Dan untuk mendapatkannya tuh Kalian harus crafting guys ya Nah itu pak, coba pak Dibuka dulu pak Oke Ini box diamondnya Gue tinggal use Dan membuka box diamond disitu guys Ya tadi aku coba gak bisa mas Oh iya, dapet 3 red diamond guys Ini kayaknya juga random guys ya Untuk hasil dari box diamondnya Nah disini dapat Dua Buset Artex rownya bro Cretable item Desert eagle tuh membutuhkan 7 emas 9 besi 11 aluminium 2 red diamond Sama 1 gold bar Terus gue tinggal pilih Kreti hitam Oh iya bapak Kekurangan bahan ya Bener-bener pak Jadi pak disini juga Kalau warga itu juga bisa pak Gunain kayak geledah Terus memborgo Sepas heret itu bisa semua pak Tapi kita harus ada itemnya timesnya Ngarungin tuh harus ada Karungnya Kalau kita ngetali tuh harus Ada talinya Terus kalau geledah itu Kita harus punya senjata Pak harus bagian senjata Yang namanya di serigel Baru bisa geledah gitu Oke 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 Kayak gitu guys ya Anjir Gokil banget bro Disini Nah itu pak Coba pak Nah kita coba lagi disini guys Sebelas aluminium pak Nah disini udah juga guys Dan gue sedang membuat item disini nih Dan udah berhasil ngebuat Satu di serigel disitu guys Oke oke pak Untuk magazine tuh tinggal Next aja ini guys 10 gunpowder Emas sama aluminium Oke disini udah dikasih guys Untuk gunpowdernya Gue tinggal ngecraft disini guys Dan otomatis gue mendapatkan Satu magazine disitu Kita ke inventory Mana di serigel gue Itu kalau misalkan kepenuhan gitu Gak bakal bisa masuk inventory guys ya Jadi kalian bener-bener harus Kosongin inventory kalian sih Nah di serigelnya gue tinggal Use disini Set level dulu pak Jadi harus level 4 terlebih dahulu guys ya Baru bisa payah yang senjata Di server ini Oke disini udah set guys Untuk levelnya Dan gue tinggal otot end Untuk reload guys ya disitu Ini pak ditembakin pak Sampai habis Nanti bapak reload lagi Coba ya kita tembakin Sampai habis guys disini Kayaknya tuh harus tetap Lewat otot end guys ya Kalau udah habis otot end pak Lagi pak Nanti otomatis ya Nah Tinggal otot end Otomatis ke reload disitu guys BTW gak bisa pake 2 magazin sekaligus Gaknya disini nih Kita lanjut pak Oke guys sekarang gue berada di wedding hall Ini gue tinggal masuk ke dalam Dan ada interior seperti ini Gaknya untuk weddingnya Dan untuk menikah tuh harus sama pemerintah langsung guys Nanti tuh kalian mendapatkan buku nikah Kalau gak salah Jadi pak disini ada yang namanya buku nikah pak Dan disini ada tulisan I love you guys Disini nih akatnya nih Sabar pak Tapi saya gak ada calon pak Sama ini aja pak nih 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 pak Sama yang baju hijau nih Bapak mau istrinya siapa bilang aja Nanti dia jadi janda pak Bahaya pak Waduh Waduh Oke kayak pak Sama yang janda aja pak Kalau ada pak Nah itu pak coba pak Bapak cek dulu tuh Saya kasihkan buku nikah ke bapak Coba ya kita cek Buku Wah Buku dokumen guys Buku nikah Anjir Wibir Tangan nama di atas Setelah menikah dengan resmi dan di akun negara Katanya guys Ini ada masuk di statistik gak sih guys Oke sudah berarti nih Sekarang kita healing dulu pak Nah ini tuh buat kalian yang pengen healing-healing guys Namanya Karnaval Yalah Karnaval guys ya Ini tidak menghilangkan stres Tapi yang disini pak Yang menghilangkan stres Bapak langsung ototnya saja disini Oke kita ototnya aja disini Untuk menghilangkan stres cuy Oh disini nih Oh ini nih Ini juga ada Sedang nge-shadow boxing guys Widi Keren juga cuy Wuh depan sana juga ada guys Banyak banget ya Dan disitu stres gue otomatis Berkurang cuy Widi Lagi nge-treatmill nih gue Oh disini juga ada guys Bench press nih Disini juga bisa pak Oh ini gak bisa pak Ini sepedanya lagi Mogok Oh oke oke siap siap Wih di gue sedang buy subcar Disini nih Tinggal tunggu teksturnya aja ya BTW teksturnya tuh cepat guys Dan kalian bisa lihat Untuk stres gue tuh udah hilang semua ya So guys terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampe habis Jawabat tinggalkan like, komen, dan subscribe Karena semua itu gratis Lalu kalau misalkan kalian suka dengan server ini Jawabat untuk join ya guys ya Saran gue sih kalian ujib join Apalagi tuh untuk fiturnya masih banyak lagi Jadi kalian bisa cobain sendiri di kota ini guys Oke guys mungkin sekian aja videonya And see the next video Dadah